Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama Di awal tahun yang baru ini yaitu tahun 2023, saya akan merangkum sebuah alur film yang dirilis di akhir tahun 2022 yaitu Drissam 2 Dimana Drissam 2 versi Bollywood ini masih diperankan oleh Ajay Devkan, Sriya Sarang, Tabu dan juga aktor dan aktris lainnya Dan film ini juga masih menceritakan tentang kelanjutan dari kasus yang menimpa Vijay dan keluarganya 7 tahun silam Dimana kali ini polisi berhasil menemukan jasad yang dikubur oleh Vijay Mampukah Vijay menyelamatkan keluarganya kali ini? Selamat menonton! Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Tony yang sedang melakukan transaksi obat terlarang dengan David Akan tetapi kali ini David mengatakan pada Tony kalau ia akan berhenti dari pekerjaan kotor ini Dan David meminta bayarannya pada Tony Namun karena Tony tidak membayarnya, David pun mengambil kembali barang tersebut yang membuat Tony marah hingga terjadi perkelahian antara mereka Tony pun mencoba menembak David, tetapi David merebut pistol tersebut dan justru tidak sengaja menembak Tony saat polisi datang ke sana David langsung melarikan diri dari sana dan dikejar oleh polisi Tetapi David berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di sebuah bangunan yang belum jadi Dan di sana ia melihat seorang pria yang baru selesai menguburkan sesuatu di bangunan yang belum jadi tersebut Dan saat pria itu keluar dari sana, ternyata pria tersebut adalah Vijay Dan kejadian itu terjadi pada tanggal 4 Oktober 2014 jam 3.25 pagi Setelah itu David langsung pulang ke rumah dan berencana membawa istri dan anaknya untuk melarikan diri Tetapi sayangnya polisi sudah mengepung rumah David yang membuat David akhirnya menyerahkan diri dan ditangkap Lalu scene pun berlanjut ke 7 tahun setelahnya Dimana Vijay kali ini sudah memiliki gedung teater sendiri Dan hidup bahagia bersama istrinya Nandini dan kedua putrinya yaitu Anju dan Amu Lalu suatu pagi, tetangga dari Vijay yang tinggal di belakang rumah mereka bertengkar Karena suaminya yang selalu mabuk dan meminta uang pada istrinya yaitu bernama Jenny Tetapi karena tidak diberikan uang, sang suami pun marah dan memukuli Jenny Nandini yang melihat Jenny dipukuli meminta Vijay untuk melarai mereka Hingga Vijay akhirnya melarai pertengkaran tersebut dan membuat suami Jenny pergi Lalu Vijay menyarankan Jenny untuk melaporkan pada polisi agar suaminya tidak memukulinya lagi Walaupun sudah memiliki bisnis dan kantor baru Vijay tetap menjalankan perusahaan kabelnya yang berada di seberang kantor polisi Dan hari itu di perusahaan kabelnya Vijay memperbaiki CCTV dimana CCTV tersebut mengarah ke kantor polisi Setelah itu Vijay pergi ke kantor barunya yang berada di gedung teater Dan disana Vijay kedatangan seorang tamu yaitu ayah dari Sam Yang merupakan korban yang jasadnya hingga kini masih belum ditemukan yaitu Mahes Mahes memberitahukan tujuannya Yaitu ia meminta Vijay untuk memberitahukan dimana Vijay mengubur mayat Sam Karena sudah selama tujuh tahun mereka melakukan ritual Tetapi ritual tersebut tidak sempurna tanpa jasad putranya Mahes pun memohon kepada Vijay agar Vijay memberitahukannya Dan Mahes berjanji tidak akan memberitahukan itu kepada siapapun termasuk istrinya Tetapi Vijay tidak bisa melakukan itu Bukan karena tidak mempercayai Mahes Namun karena memang ia tidak bisa melakukannya meskipun ia mau Setelah itu Vijay mendatangi seorang produser film bernama Murad Ali Karena Vijay dan Murad Ali berencana membuat film Tetapi film tersebut masih belum diproduksi Karena Vijay masih belum menemukan klimaks dari cerita film yang dibuatnya Beberapa hari setelahnya Vijay menemui kenalannya bernama Savio Seorang penjaga makam Dan bagi Savio Vijay adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupnya Berpindah ke David setelah tujuh tahun di penjara David akhirnya dibebaskan Lalu ia pun pulang ke rumah dan menemui istri dan anaknya Karena kesalahannya di masa lalu yang membuat istri dan anaknya menderita David pun bertekad untuk memperbaiki semuanya Sedangkan di tempat lain Mahes bersama istrinya yaitu Mira mantan komisaris polisi Melakukan upacara atau ritual kematian putra mereka yaitu Sam Karena walaupun sudah tujuh tahun berlalu Mira masih belum bisa menerima jika putranya telah dibunuh Dan pelakunya masih bebas Sementara Vijay mendatangi temannya yang lain bernama Nawas Yang hobi minum-minuman beralkohol Dan Vijay berencana untuk mengajak Nawas bermain di filmnya nanti Karena takut cerita dari filmnya akan dicuri Vijay mengatakan pada Nawas bahwa ia telah membuat salinan dalam bentuk buku Untuk tujuan hak cipta Sedangkan di rumah Nandini hampir saja kecaplosan mengatakan kepada Jenny Jika Anju yang membunuh Sam Saat Jenny memberitahukan Nandini Tentang rumor yang beredar di warga setempat Jika Anju dan Sam sedang bermesraan Dan terlihat oleh Vijay Sehingga membuat Vijay murka dan membunuh Sam Dan warga juga mengatakan jika Sam adalah lelaki yang baik Dan Anjulah yang menjebaknya Dan itu membuat Nandini marah Dan hampir saja mengatakan yang sebenarnya Beberapa hari kemudian Dan polisi mendatangi rumah Vijay Dan bertemu dengan Vijay dan istrinya Setelah Jenny membuat laporan kepada polisi Atas saran Vijay Dan polisi datang ke sana untuk mengkonfirmasi itu Akan tetapi kedatangan polisi yang tiba-tiba itu Membuat Anju yang memiliki trauma Pasca kejadian 7 tahun yang lalu Mengalami kejang pada malam hari Karena bermimpi melihat polisi Termasuk Mira, ibu dari Sam Sedang menggali lubang di depan rumah mereka Untuk mencari jasad Sam Untungnya Vijay langsung memanggil dokter Untuk memberi obat penenang pada Anju Esok harinya David bertemu dengan Vijay Di kedai makan langganannya Karena David sedang mencari pekerjaan Dan Martin pemilik kedai tersebut Menyuruh David untuk bertanya pada Vijay Tetapi Vijay saat ini belum mencari karyawan baru Dan malam harinya Nandini Mulai terbuka tentang beban yang ia simpan Pasca kejadian 7 tahun yang lalu kepada Jenny Sedangkan di tempat lain Inspektur Sawan Kepala dari kantor polisi Pondelem Di dekat kantor perusahaan kabel Vijay Mendapat perintah dari atasannya Untuk menjemput Gaitonde Seorang polisi yang ditangguhkan Pasca kejadian 7 tahun yang lalu Lalu Sawan dan Gaitonde Menemui atasan mereka yaitu Tarun Seorang komisaris polisi Yang dikenal jenius dalam memecahkan kasus Dan alasan Tarun memanggil kembali Gaitonde Karena Tarun ingin menyelidiki kembali Kasus Vijay yang sudah ditutup Di waktu yang sama Mira juga tiba disana Dan bukti yang membuat mereka Akan menyelidiki kembali kasus Vijay Adalah Jenny dan suaminya Yang ternyata Adalah petugas polisi Yang sengaja ditugaskan oleh Mira dan Tarun Untuk mematah-matahi Vijay dan keluarganya di rumah Dan mereka sudah tinggal di belakang rumah Vijay Selama 2 tahun terakhir Bahkan Jenny dan suaminya Sudah menyadap pembicaraan Vijay dan keluarganya di rumah Bahkan pembicaraan antara Nandini dan Jenny di luar rumah Tetapi suami Jenny mengatakan Jika Vijay memang pintar Karena ia melarang keluarganya Untuk membahas tentang kejadian 7 tahun lalu di rumah Namun Jenny menunjukkan rekaman suara Pembicaraannya dengan Nandini malam itu di luar rumah Dimana Nandini mengatakan pada Jenny Jika Vijay sudah memindahkan mayat Sam Kesuatu tempat yang hanya Vijay yang tahu Dan dari rekaman tersebut Mereka pun mendapat 2 jawaban Dari 3 pertanyaan besar mereka Yaitu jika Vijay memindahkan mayatnya Dan ia melakukan itu Kesokan harinya setelah pembunuhan Dan pertanyaan terakhir adalah Dimana ia memindahkan mayat tersebut Esok harinya Tarun bersama Sawan dan Gaitonde Mulai merekap ulang kejadian pada tanggal 2 Oktober 2014 Dimana Sam dibunuh pada malam hari itu Mereka pun mulai mempelajari ulang dan menganalisa Apa yang akan dilakukan Vijay setelah membunuh Sam Dan mencari tahu kemungkinan dari lokasi yang dijangkau Vijay Untuk memindahkan mayat Sam Mereka pun mulai melakukan penyelidikan Untuk mencari informasi Bahkan mereka menyebarkan berita Bagi siapapun yang memberikan informasi baru Yang terkait dengan kasus ini Akan diberikan hadiah uang yang besar Namun hingga beberapa hari penyelidikan Polisi masih belum mendapatkan informasi Atau petunjuk yang akurat Dari lokasi tempat Vijay menguburkan mayat Sam Ditambah laporan dari Jenny dan suaminya Mengatakan jika Vijay sangat percaya diri Kalau polisi tidak akan pernah bisa menemukan tempat tersebut Tapi hal itu membuat Tarun semakin tertantang Untuk segera menemukan tempat Vijay menguburkan mayat Sam Bahkan esok harinya Tarun mendatangi rumah Vijay untuk berkunjung Dan hari itu Vijay sedang tidak berada di rumah Mengetahui Tarun adalah seorang polisi Membuat Nandini dan kedua putrinya terlihat tegang dan takut Setelah Tarun pergi Nandini yang masih dalam keadaan cemas Tiba-tiba diberitahu oleh Jenny Jika polisi sedang berada di pemakaman di sebuah gereja Dan rumornya jika disanalah Vijay menyembunyikan mayat tersebut Mendengar itu Nandini yang panik langsung menghubungi Vijay Dan memintanya untuk segera pulang Saat Vijay tiba di rumah Nandini langsung membawanya masuk ke dalam kamar Lalu ia mengatakan pada Vijay Jika polisi baru saja datang ke rumah mereka Dan polisi juga sedang mencari mayat Sam Di pemakaman di sebuah gereja Nandini terlihat sangat tegang dan takut Tetapi Vijay terlihat sangat tenang Dan mengatakan pada Nandini jika polisi akan terus menyelidiki Selama mereka masih hidup Dan ia pun meminta Nandini untuk tidak membahas masalah ini Ternyata kejadian tersebut adalah rencana dari polisi Agar Jenny dan suaminya bisa menyadap pembicaraan Antara Vijay dan Nandini di rumah Namun sayangnya Walaupun Nandini memohon dan bersekeras ingin tahu Dimana Vijay menguburkan mayat Sam Tetapi Vijay tetap tidak bisa memberitahukannya Dan itu membuat rencana polisi gagal Untuk mendapatkan lokasi tempat Vijay menguburkan mayat Sam Karena kunjungan tarun yang tiba-tiba Dan membuat keluarganya cemas Vijay pun mengeluhkan itu kepada sawan di kantor polisi Sedangkan di kedai makan di seberang kantor polisi David yang berada di sana mendengar beberapa orang di kedai tersebut Sedang membicarakan kasus Vijay 7 tahun yang lalu Dan mereka juga mengatakan Jika ada yang melihat Vijay pada malam tanggal 2 dan 3 Oktober 7 tahun yang lalu Dan memberikan informasi yang berguna Akan dihadiahi uang yang besar Saat David sedang menunggu bis di depan kedai Untuk pergi bekerja di luar kota Ia pun melihat Vijay yang keluar dari kantor polisi Melihat itu David pun teringat kembali Dengan kejadian 7 tahun yang lalu Saat ia melihat Vijay selesai mengubur sesuatu Di sebuah bangunan yang belum jadi David yang awalnya ingin pergi ke luar kota Tetapi karena tergiur dengan hadiah uang yang dijanjikan polisi Ia pun langsung pergi ke kantor polisi pada malam harinya Yang membuat Tarun dan Mira juga bergegas mendatangi kantor polisi Saat bertemu dengan Tarun dan Mira David pun mengatakan jika ia melihat Vijay pada malam 3 Oktober Tetapi David akan memberitahukan lokasinya Jika polisi sudah memberikannya uang Karena malam itu setelah melarikan diri dari polisi setelah membunuh Ia tidak sengaja melihat Vijay yang baru selesai menguburkan sesuatu Lalu pergi dengan mobilnya Mendengar itu Mira pun mengatakan jika ia akan mendapatkan uangnya Setelah Mira dan suaminya kembali dengan uang yang diminta David David pun memberitahukan lokasi tempat Vijay menguburkan mayat Sam Yaitu tepat berada di bawah kaki Tarun Dan itu membuat semua orang di ruangan itu terkejut Ternyata bangunan yang belum jadi tempat Vijay menguburkan mayat Sam Adalah kantor polisi yang sedang dibangun Dan itulah alasan Vijay sangat percaya diri Jika polisi tidak akan pernah bisa menemukan mayat Sam Akan tetapi David justru ditahan sementara di kantor Hingga mayat Sam ditemukan Dan jika tidak Maka David akan selamanya berada di penjara Esok harinya Tarun mendapatkan izin untuk menggali dan membongkar ruangan yang ditunjuk David Dan mereka hanya diberikan waktu satu hari Penggalian pun dilakukan dimulai dari waktu fajar Dan kantor polisi pun dijaga dengan sangat ketat Dan benar saja Setelah melakukan penggalian dalam beberapa jam Mereka pun menemukan kerangka tulang dari jasad manusia yang terkubur di sana Sedangkan Vijay saat di rumah Ia memeriksa CCTV dari ponselnya Dan ia pun melihat kantor polisi yang terlihat ramai Vijay langsung menelpon bawahannya yang sedang makan di kedai langganannya Dan bertanya tentang apa yang terjadi di sana Bawahannya pun mengatakan jika polisi sedang menggali sesuatu di kantor Mendengar itu Vijay pun terkejut Lalu Vijay menyuruh istri dan anak-anaknya Untuk tetap berada di dalam rumah dan mengunci semua pintu hingga ia kembali Dan Vijay bergegas pergi ke kantornya di gedung teater Sedangkan di kantor polisi Tim forensik pun tiba di sana Untuk memeriksa dan mengumpulkan tulang yang mereka temukan di sana Di kantor Vijay melihat dari kamera CCTV Saat tim forensik membawa kotak berisi kerangka tulang Untuk dilakukan pemeriksaan Lalu esok harinya Mira dan Mahes menemui Tarun di kantor Tarun mengatakan pada Mira dan Mahes Kalau mereka sudah mengajukan petisi untuk mengintrogasi Vijay dan keluarganya Dan sidang akan dilakukan siang ini Lalu Tarun pun menunjukkan hasil dari laporan forensik Dimana tulang yang mereka temukan berjenis kelamin pria Dan berumur antara 15 hingga 20 tahun Dan penyebab kematiannya karena pukulan besi di bagian belakang kepala Tarun memanggil Mahes dan Mira ke kantor Karena mereka membutuhkan sampel darah dari Mahes untuk dilakukan tes DNA Di persidangan Pengadilan pun mengizinkan polisi untuk mengintrogasi kembali keluarga Vijay selama 8 jam esok hari Dan keesokan harinya Vijay dan keluarganya pun mendatangi kantor polisi Dan diintrogasi langsung oleh Tarun Dan Mira juga berada di sana Begitu juga dengan Jenny dan suaminya Yang menunjukkan rekaman pembicaraan antara Nandini dan Jenny Dimana Nandini memberitahukan jika Vijay telah memindahkan mayatnya ke tempat lain Dan itu membuat Nandini terlihat shock Tarun lalu membawa Vijay sendiri ke ruang interogasi Dan Tarun kembali bertanya pada Vijay siapa yang membunuh Sam Akan tetapi Vijay masih tetap berpegang pada pernyataan sebelumnya Kalau ia dan keluarganya tidak tahu siapa yang membunuh Sam Dan hal itu membuat Tarun marah Lalu Gaitonde bersama Mira Membawa istri dan kedua putri Vijay ke ruangan sebelah yang terlihat oleh Vijay Gaitonde yang memang memiliki dendam kepada Vijay Langsung menampar Anju Agar Anju mengakui jika ia yang membunuh Sam Melihat keluarganya disiksa melalui ruang interogasi Ditambah Anju mulai mengalami kejang Vijay pun memohon agar Tarun melepaskan keluarganya Dan ia pun berjanji akan mengatakan yang sebenarnya Setelah itu Tarun pun mulai merekam pernyataan Vijay Dimana Vijay membuat pengakuan Jika pada tanggal 2 Oktober 2014 Ketika ia pulang dari kantor pada malam hari Vijay melihat ada seorang pria yang berusaha menyelinap masuk ke rumahnya Melihat itu Vijay langsung mengambil tongkat dan memukul punggung pria tersebut Yang membuat pria itu pun terjatuh dan kepalanya terbentur Hingga menyebabkannya tewas di tempat Dalam keadaan panik dan bingung Dan karena tidak ingin dilihat oleh keluarganya Vijay langsung memasukkan jasad pria tersebut ke dalam karung Lalu menguburkannya di kantor polisi yang sedang dibangun Karena ia merasa disanalah tempat yang paling aman Setelah mendapat pengakuan Vijay Esok harinya polisi langsung membawa Vijay ke pengadilan untuk disidang Sedangkan di tempat lain Murad Ali yaitu produser film Yang melihat berita video pengakuan Vijay di TV terlihat terkejut Dan ia pun langsung pergi menemui Tarun Karena ia ingin memberitahukan sesuatu yang penting tentang Vijay Saat bertemu Murad pun menceritakan pada Tarun Dimana disana juga ada Mira dan suaminya Tentang perkenalannya dengan Vijay pada tahun 2016 Dimana Vijay mengajaknya bekerjasama membuat film Dengan naskah film yang dimiliki Vijay Dan dimana cerita dari naskah film tersebut Terdengar mirip dengan pengakuan Vijay di kantor polisi Tetapi ceritanya tidak sampai disitu saja Di bagian kedua dari naskah filmnya Adalah tentang dimana ia sadar Kalau suatu saat polisi akan menemukan mayat tersebut Dan bagaimana ia mengumpulkan bukti melawan dirinya sendiri Dan mengakui jika ialah yang membunuh Demi menyelamatkan keluarganya Tetapi karena klimaks dari cerita ini Tidak disukai oleh Murad Karena karakter utama akhirnya tertangkap Ia dan Vijay belum memproduksi filmnya Hingga mereka menemukan klimaks yang cocok Dan disukai oleh mereka berdua Dan karena takut ceritanya akan dicuri Dan kehilangan hak cipta Mereka pun menerbitkannya dalam bentuk buku Satu tahun yang lalu Dan itulah alasan Murad Ali menemui Tarun Karena buku tersebut diterbitkan atas nama dirinya Sedangkan di pengadilan Vijay membuat semua orang yang ada di ruangan terheran Karena ia mengatakan Jika ia dipaksa membuat pengakuan Dimana kata-kata dari pengakuannya Diambil dari sebuah buku berjudul Drisam Dan buku Drisam sendiri Adalah buku yang sengaja diterbitkan oleh Vijay Dengan nama penerbit Murad Ali Sementara Murad Ali kembali menceritakan Ketika Vijay kembali menemuinya Setelah naskah selesai Karena ia ingin mengubah akhir dari cerita filmnya Ia pun menanyakan pendapat pada Murad Karena cerita film ini berlatar kota Pondolem Vijay pun menanyakan Apa prosedur yang akan dilakukan polisi Jika mereka benar-benar menemukan mayat tersebut Karena Murad memiliki hubungan baik dengan polisi Ia pun mencari tahu dan mendapatkan informasi Tentang prosedur yang akan dilakukan polisi Dan ia pun memberitahukan itu pada Vijay Dan berdasarkan informasi tersebut Vijay membuat akhir cerita dari filmnya Di waktu yang sama Tarun mendapat telpon dari Gaitonde Dimana di dalam persidangan Saat hakim memeriksa laporan dari hasil DNA Dari kerangka tulang yang ditemukan Jika kerangka tulang tersebut bukanlah kerangka Sam Putra Mira Dan hasil tersebut membuat seisi ruangan terkejut Dan klimaks dari film Vijay Adalah kejadian yang sebenarnya terjadi dalam kehidupannya Dimana ketika ia sadar Jika suatu hari polisi akan menemukan mayat tersebut Ia pun mulai merencanakan langkah yang akan ia ambil Yaitu dimulai dengan ia mulai mencari mayat Yang memiliki umur tinggi, berat badan Dan juga jenis kelamin yang cocok dengan Sam Termasuk penyebab kematiannya Hingga suatu hari Ia menemukan mayat yang cocok Yang dikubur di pemakaman gereja Karena itulah Vijay mendekati dan berkenalan dengan Savio Yang merupakan penjaga dari makam tersebut Hingga mereka menjadi teman dekat Karena Vijay sering membantu dan mengunjunginya Bahkan Vijay membantu Savio yang sedang terlilit hutang Vijay tahu berapa lama mayat manusia akan berubah menjadi kerangka Dan pada waktunya Vijay pun memberitahukan Savio tentang kebutuhannya mengenai kerangka dari mayat yang cocok dengan Sam Karena Savio memiliki hutang budi Ia pun membantu Vijay untuk mendapatkan kerangka tersebut Dan selama ini Vijay juga sudah mengetahui dari Murad Tentang prosedur yang akan diambil polisi Jika mereka menemukan mayatnya Yaitu polisi akan membawa mayat tersebut dari Pondolem ke fakultas kedokteran Yang berjarak 3 jam dari sana untuk melakukan otopsi Dan setelah selesai Mayat tersebut akan dikirim untuk dilakukan tes DNA Dan semua itu dilakukan saat siang hari Karena itulah Vijay mulai mendekati dan berkenalan dengan Nawas Yang bekerja sebagai sekuriti di gedung fakultas kedokteran di bagian departemen forensik Hingga mereka menjadi teman baik Dan Nawas sering mengajak Vijay minum di tempatnya bekerja Setelah mendapat kepercayaan Nawas Vijay pun hanya menunggu Selama bertahun-tahun Akhirnya tibalah hari yang ia takuti Yaitu dimana polisi berhasil menemukan mayat Sam Hari itu saat di kantor Ketika Vijay melihat polisi membawa kerangka Sam menuju fakultas kedokteran Vijay lalu mengambil tas berisi kerangka yang sudah ia siapkan Kemudian mengikuti mobil polisi menuju fakultas kedokteran Di tengah jalan Vijay menghubungi Nawas Dan mengatakan kalau ia akan menemuinya di tempat kerja Lalu malam hari saat Nawas tertidur karena mabuk Vijay langsung pergi ke ruang penyimpanan barang bukti Untuk menukarkan kerangka milik Sam dengan kerangka yang dibawanya Setelah itu Vijay membawa kerangka Sam Lalu menghancurkannya menggunakan cairan asam Dan karena bukti yang tidak kuat Ditambah hasil DNA yang tidak sesuai Pengadilan akhirnya membebaskan Vijay dari semua tuntutan Dan menghentikan kasus ini selamanya Ketika Vijay keluar dari pengadilan Ia pun bertemu dengan Mira dan Mahes bersama Murad Ali Tetapi Vijay tidak berani menatap wajah mereka Dan tetap berjalan sambil menunduk Di akhir film Vijay menaruh abu milik Sam Di depan rumah Mahes Dengan surat yang berisi jika ia memberi Mahes Apa yang Mahes minta Dan dengan abu tersebut Mahes dan Mira melakukan ritual terakhir Dengan membuang abu Sam ke danau Dan kejadian itu disaksikan oleh Vijay dari kejauhan Selama ini Mira dan polisi merasa telah mengawasi Vijay Tetapi kenyataannya Vijay lah yang mengawasi mereka selama ini Dan film pun selesai Itulah rangkuman alur dari film Trisam 2 Dimana dengan kecerdasannya Vijay akhirnya mampu menyelamatkan kembali keluarganya dari kehancuran Sekian video kali ini Dan nantikan video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton